Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan aku, Neng Nadia MLS Kali ini aku mau jajan sempol Tapi sempol disini itu berbeda dengan sempol yang lainnya guys Karena emasnya ini dibiarkan di jajanan yang lainnya selain sempol Ada bakso goreng, ada bakso bakar, ada pentol setan dan juga ada cekir setan Juga ini adalah sempol favoritnya aku guys Disini favorit aku adalah cekir setan dan juga bakso gorengnya Dan bagi saling yang mau tau ini tempatnya dimana Ayo ikutin aku terus dan berfungsi Ikutin pokoknya Halo mas Masih banyak nih Aku Ini ada apa aja? Aku mau ngevlog ya Oke Jadi halo guys, ini adalah bakso goreng kesukaan-kesukaan Apa ya, favorit aku yang ada di Yogyakarta Khususnya di Kabupaten Sleman guys Nah tepatnya itu ada di deket Kampus Sanatadharma 3 Bener ya mas? Namanya itu Oma Sempol guys Udah lama ini mas? Hampir 3 tahun Hampir 3 tahun Disini terus? Hampir 3 tahun guys, udah lama pokoknya Nah ini menunya ya Wah Mau dipanasi ini tuh mas cekernya Oke Ini dia ceker setannya Sama pentol setan ya mas Ini gak pedes Cabainya cuma 1 kilo Cabainya cuma? 1 kilo Cuma 1 kilo Gak terlalu pedes banget ya mas Pedesnya masih bisa dimakan Oke deh mas, aku pesen cekernya ya Cekernya 5 aja Terus pentolnya 2 ribu Terus bakso gorengnya 5 Sempolnya 3 Jadi pas 15 ribu Ya kan? Ini buka dari jam berapa mas? Dari jam 3 Dari jam 3 udah buka? Ya jam 3 sore ya guys Kalau yang mau beli Ini langganan aku bener-bener guys Tapi ya aku juga gak setiap hari sih Gak setiap minggu Kadang-kadang ya mas Langganan tapi bukan berarti sering beli ya guys Tapi kalau aku mau beli bakso goreng Aku pasti belinya ke mas ini Oke? Oh dengan mas siapa? Dengan mas... Oh mas Sempol Mas Eko Mas Eko Oke Ini punya aku nih guys Uuuuuh Kurang gak kuahnya? Udah-udah Pas Mantap Udah Itu lagi digoreng? Bakso gorengnya mas? Baru Sempolnya setengah mati Oke Biasanya habis berapa mas? Habis berapa tusuk itu bakso goreng? Bakso goreng sama Sempolnya rata-rata Rata-rata Berapa mas? Rata-ratus Kalau musim pandemi gini Rata-ratus Kalau musim pandemi 400 guys Kalau gak musim pandemi mas? Kalau gak musim pandemi ya sekitar 700 700 tusuk guys Berarti bener-bener udah terpercaya-terpercaya Udah punya langganan ya mas? Termasuk langganan ya Termasuk aku nih langganan Tapi aku gak sering sih ya mas Tetep langganan Tetep langganan Oke oke Pokoknya Kayaknya beda sama yang lain nih Oemah Sempol Terus ada gambar apa ini nih? Nah Tinggir jalan Di dekat pertigaan guys Yang dekat universitas Sanata Dharma 3 Oke Yang mau nyobain beli disini Silahkan Udah jadi guys Lagi ada yang beli guys Udah silahkan yang mau nyobain Bakso goreng Sempol goreng spesial Yang ada cek Resetanya Silahkan Sama pentosetanya juga Silahkan dicobain disini Oke guys Udah dulu ya Aku mau makan Pentosetanya Tapi aku mau makan di kos aja Oke mas Udah 15 ribu ya Oke Makasih banyak ya mas ya Semoga laris terus Amin Oke Thank you guys Yang sudah nonton Silahkan kalian yang mau nyobain Ke Oma Sempol Yang dekat universitas Sanata Dharma 3 Belum ada cabang ya mas Belum ada Halo guys Ini aku udah sampai di kos Aku mau makan jejadanya ya Oke Ikutin aku terus Nah ini yang pertama ada bakso goreng guys Bakso goreng ini harganya seribuan guys Menurut aku Bakso goreng ini enak ya guys Terus tekstur dari bakso gorengnya itu Empuk Enggak terlalu Keras gitu ya guys Walaupun udah digoreng Agak kering Terus Untuk rasa Daging ayamnya itu Masih kerasa dagingnya gitu Maksudnya dengan harga seribu Tapi Rasa daging ayamnya itu Masih ada kayak gitu Terus Untuk di luarnya Pas Goreng Bakso gorengnya itu Jadi gak hanya bakso goreng Tapi dia dikasih telur kayak gini Nah untuk yang kedua ini Aku beli sempol ayam Sempol ayam ini harganya seribuan juga guys Tapi sempol ayam ini agak alat sedikit ya Atau memang mungkin kalau sempol ayam kayak gini Karena aku gak terlalu suka dengan sempol ayam kali ya Tapi untuk kalian yang suka sempol ayam Bolehnya dicobain sempol ayamnya di omas sempol Nah kalau yang ini adalah persetanan guys Jadi ini tuh ada ceker sama pentol Ceker setan sama pentol setan Yang dikasih bumbu setan Bumbunya kayak setan kayak Tapi enggak sih guys Jadi ini tuh cabainya cuma 1 kilo Jadi pas dimasakkan ditambah bumbu-bumbu yang lainnya Juga ditambah dengan air Jadi rasanya tuh gak pedas guys Gak terlalu pedas Pedasnya tuh masih bisa dimakan Nah Untuk yang pertama ini ada pentol setan Pentol setan ini harganya cuma 500an guys Terus juga untuk ukurannya tuh Lumayan ya guys Terus Untuk rasanya tuh Enak Dan bumbunya itu terasa guys Terus yang terakhir ini aku beli ceker pedas Atau ceker setannya ya guys Nah untuk ceker ini menurut aku Itu spesial banget Karena Dengan harga seribuan Kalian sudah bisa menikmati ceker yang rasanya empuk Yang sudah dikasih bumbu pedas Dan juga ini menurut aku Pas banget Cocok banget Untuk kalian yang suka pedas Tapi Juga untuk kalian yang gak terlalu suka pedas Karena Ceker pedas ini Atau ceker setan ini Masih bisa dimakan Masih bisa dimakan rasa pedasnya Pokoknya tuh enak banget lah guys Pokoknya cobain aja guys Cobain-cobain Liatin aku makannya ya Ini Pokoknya nikmat banget Ini gak kaleng-kaleng Aku beneran Dengan harga Cuma seribu Tapi Sumpah enak banget 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 Jangan lupa minum air putih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!